Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guys youtube semua Dengan oas di channel Oktos Elasual Dengan oas nih guys Kita lagi di Di sirkuit Aprix kita mau tes Ini om oor ini Oh emang error Tadi ada error itu sih om Halo om oos Kita cobain almas yang tercengup Wah mantap Halo om oos Oke guys abis foto bareng Kita Oke guys Hybridnya Kece banget Hybridnya Wow keren 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 Oke Oke guys kita masuk dulu ya Kita lihat Guys kita Registrasi dulu guys disini Oh ya Oh ya Ini disimpan aja Nanti dikeluarinya pas jam 2 ya Oh ya Nanti Bapaknya Tira Iya Diisi dulu Oh ya Oke thank you Oke guys kita isi dulu guys Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Maaf ya Mulai Oke guys Acara di Pada pagi hari ini Jadi boleh yang sudah selesai registrasi Duduknya di depan ya Oke duduk depan Oke guys Alhamdulillah Selamat pagi Pagi Wah udah gak sabar guys Pagi Baik Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Cerah banget Panas banget di luar Tapi kita tetap semangat Karena hari ini Wuling mengundang Om dan Tante Dari Wuling Almas Indonesia Untuk mencoba produk terbaru Dari Wuling nih Om dan Tante Seperti di simpang depan Banyak sekali orang Motor dan mobil nyebrang Lagi briefing Jadi nanti perhatikan Marshal Kalau memang bahaya Memang kita prioritas Tapi paling tidak Om dan Tante Mengurangi kecepatan Kemudian di E ini Ada siksak Boleh coba kesimpangan Dari mobilnya Karena mungkin Sama-sama Almas Tapi beda Suspensi belakangnya Ya Kemudian silahkan coba Nikmatin Kenyamanan Teknologi yang ada di Almas Hybrid Ada pertanyaan? Ikutin Marshal Atau nanti sendiri? Pertama Ikutin Zero Car Yang kedua Nanti jaga jarak Jaga kedepatan Kita utamakan Keselamatan Oke Siap Oke Oke om Tante Siap Oke Kalau sudah Kita bagi grup Mbak Tasya Terima kasih Oke guys Kita siap-siap Test track Oke Terima kasih Pak Soni Oke Satu Dua Tiga Mari Sopar Sip Oke guys Kita mulai Masuki Oke Bismillahirrahmanirrahim Siang Pak Ini kita lagi cobain Penguling Almas Hybrid Ya Di Aprik Ancol Gimana om Penjelasannya Om Ini sekarang kita lagi pakai mode Batere ya Disini di indikatornya Kesehatan Batere mengeluarkan tenaga Untuk menggerakkan roda Oke Nanti ada Saatnya Dimana Mesin Memberikan Tenaga Atau mengisi daya Ke batere Dan kemudian Batere menggerakkan roda Itu namanya Hybrid Seri Oke Nanti ada juga Kondisi dimana Mesin Menggerakkan roda Dan baterai juga Menggerakkan roda Itu namanya Hybrid Paralel Oke Nah disini Kita masih pakai Tenaga Batere Nah dia Otomatis Akan membaca Kapasitas Batere Kalau misalnya Sudah turun Seperti ini Ya Ini Hybrid Seri Oke Jadi dari mesin Dia mengisi daya Ke batere Kemudian Batere Menggerakkan roda Nah kalau gini Dia recharge Regeneratif Oke Otomatis ya om ya Otomatis Jadi kita gak usah Pusingin baterainya ya om ya Gak usah pusingin Dia akan Bekerja sendiri Agar mengatur Oke Nah ini kita masih pakai Hybrid seri Ciri-cirinya Dia di depan baterai ini Ada panah ke bawah Oke Kalau misalnya Gak ada panahnya Dia berarti pakai yang Paralel Oke guys Nih Om Jerry Lagi tes Wah Oke Pake spot Boleh Silahkan Ya Wih Wah Antap Wih 111 Lepas gas 115 Ampere Ya Wih Spin Screeching Wih 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 Oh ini tandanya tapi harus unor-unor lintas ini guys awas patah nanti ada peninggung lagi ini zig zag kita masuk zig zag di 40, 30 balas nah ini penggungan keseponde headwind mantap ini penggungan keseponde headwind oke guys mantap ini guys tasnya gak berpindah tuh seperti bawah apa ya ini ya mobilnya ropa ya tasnya gak berpindah tuh oke guys sekarang kita tes oke kita coba tenang guys aku gak seahli om jerry bawahnya sip ini mau DP langsung pencet aja ke D langsung trend gak ya bisa meninjak trend oke langsung ke D ya D oke dipencet di pencetin ini ini pencet ya iya nah udah oke langsung nih langsung ya langsung ya coba 2 cm ya oh iya oh iya 2 cm eh ini eh ini depan depannya nah kita masuk oh iya bagus lagi cobain di hybrid ya ini kita coba bagain dulu circuitnya setelah itu baru kita test asal asal oke oke mantap wah ini baru nih guys anti-lag oke abis garis putus-putus baru boleh masuk ke kiri ya iya oke 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 ini 100 meter pertama oke 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 ini auto regeneratif gak? enggak ya? iya auto auto matiin hidupinnya di sebelah mana? kalau matiin hidupin dia bukan cuma di setel kuat sama ini aja lemah sama kuat oh iya dia gak bisa dimatiin ya gak bisa dimatiin kalau pasang paling lemah bisa gak? pasang paling lemah bisa gak? pasang paling lemah di sebelah mana tadi kan Om Jerry udah ngetes pake yang tinggi auto regeneratifnya kan? ini ada bantuan braking ya Om Jerry? iya ada bantuan braking ini oh disitu oke oke bagus ini traction control ke truck hidup ya? iya tetep hidup ya ini dia yang paling gini oh iya oh iya lebih lost ya? iya lebih lost ya oh iya tapi bergantung itu di pejek langsung gitu lagi ya? iya cepet ya ya cepet ya karena kan ini power baterainya itu lebih besar oh 174 HP oh kalau mesinnya dia cuma 123 ya kalau gak salah ini lithium manganese ya? iya lithium manganese ya oke line long apa ngecasnya cepet ini habisnya juga panjang umurnya ya? betul gak karena baterainya lebih besar jadi respon di bawahnya itu cepat lebih cepat oke sama ngatur beratnya itu ya depan mesin belakang gak ada baterai ya? ada baterai jadi lebih stabil itu si apa bapak sama lutfi ngetesnya pakai apa itu? pakai eh ngidupin ini gak? ngidupin apa-apa pakai race logic oh yang pakai satelit tuh iya tapi itu pakai apa namanya? mode-nya di sini mode apa? mode export mode export oh pakai export cuman dia cara bejoknya dia kirinya di ramp dulu tahan oh kalau mas yang lama save mode hahaha dua dia pakai dua ya jadi RPM udah ngangkat tinggi itu baru lepas ya iya kalau di sini gak, gak itu gak keluar save mode ya? kalau di sini kan gak keluar ini kan sudah gak CVT Ong iya udah gak CVT ya DHT ya aman ya aman ya aman di hati tuh dia gak panas betul panasnya gak separah CVT lah iya iya sistemnya kan beda aja oh habis dari kini dia sistemnya oli juga ya Pak ya? hmm wah kalau misalnya sistem CVT nya eh apa transmisinya saya masih belum paham benar tuh di hatinya mungkin bisa ditanyakan kemas dana berarti startnya di lampu merah ya? di lampu merah tidak begitu hijau langsung ujak Om Jerry stopwatch dong oke hahaha hahaha Om Jerry tolong stopwatch guys kita mau coba pakai stopwatch guys tenang Pak kita jangan politik ya gak seperti Om Jerry tadi itu Om Jerry udah menang deh pasti dia dia emang pembalap Pak kalau dia hahaha hahaha kalau yang bawah mah gak kerasa ya? hahaha hahaha udah kok om? 11an 11an atau tadi gue kebicetnya agak kecepatan ya? kayaknya kecepatan kayaknya kecepatan kayaknya kecepatan iya kecepatan oh misalkan aja Om Jerry jadi harusnya di bawah 11an ya? iya harusnya di bawah 11an iya harusnya di bawah 11an kalau pakai RSLogic lebih akurat lebih akurat lebih akurat aku bawa motornya apakah mobilnya gak terlalu ini sih Om hahaha cuma mau ngerasain kalau timbul ah iya timbulnya lebih kurang Om iya kalau gue lihat dibandingkan almas kita iya ini lebih dikit lebih dikit lebih dikit rawungannya ini ya rawungannya cukup 2000cc nya itu ya oke ya rawungannya oke dia mau belum ngerilis ya jadi perpindahan kan jadi napasnya itu ditahan dulu ya? iya napasnya ditahan dulu oke ini di 40mm saya coba zig zag di 40mm wah wah sadana kecilnya berang oke oke ada yang potor oke 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 Masuk ya? Masuk Mantap ya Tinggal menunggu tuker tambah ya Saya mau minta subsidi ya Anak wali harusnya ada subsidi khusus ya Sama istri, mau nggak dijual nih kesayangannya Waduh Terbinta lah Terbiasa Kadang-kadang itulah om Susahnya sama dealer, bukan sama SGW ya om Makasih banyak om Sama-sama om Siapa namanya? Jeki om Om Jeki Terima kasih om Jeki Sama-sama om Sorry om Jeki, saya tadi terlalu gimana beragis Oke guys, tadi udah lihat sendiri guys State drive-nya Sangat menggoda sekali Mantap Menurut Tidak 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 Halo nama saya Oos dari Wali barusan abis test drive pulling Almas hybrid ya luar biasa ya dari fiturnya kita tahu sendiri fitur internetnya fitur apa namanya kenyamanannya segala macemnya cuman tadi tuh saya pengen banget ngetes performa gitu nah biasakan kalau CVD itu kan ada delay ada lagnya pas tadi nyobain nih itu nggak ada lagnya sama sekali gitu loh udah gitu lingkungnya body rollnya juga berkurang gitu jadi kita tes tadi di kecepatan tinggi di sirkuit sambil belok sambil sampai bannya tuh sangkin ininya berdecit gitu ya jadi dan dia bisa menahan kestabilan kontrolnya gitu memang luar biasa ya Almas RS hybrid ini cukup menurut saya sangat bagus lah sangat bagus nyaman nikmat efisien dan juga performanya tetap ada oke itu aja thank you guys see you halo guys jadi tuh kesimpulannya habis ini kesimpulan jujur ya habis ngetes Almas hybrid tadi kenapa ngetesnya di sirkuit ya guys itu memang buat ngetes performanya guys oke banget tarikannya ya jadi nggak kecapekan sekali tuh mobil gitu tadi kita nyobain yang tanpa mesin ya jadi EV mode ya electric vehicle mode atau mobil mode mobil listrik gitu ya dia kan hybrid nah di mode mobil listrik tadi itu bener-bener rasanya enak gitu cuman jaraknya cuman dua kilo lah maksimal setelah itu nanti dia ke mode yang series lagi harganya murah price to value rasa berkendalanya juga mirip ya sama Almas yang lama tapi ada lebih ada lebihnya dan ya buat saya sih belum belum tahu ya tapi saya nyobain tadi tes sama Om Jerry berdua gini-gini kita pacu bener-bener apalagi dari nol itu wih dapet wah kalau ada rezeki lebih sih langsung ya tapi kalau nggak ada ya kita maunya trade-in karena kan kita masih sayang sama Almas ini Oke guys itu aja terima kasih udah menyaksikan pamit dulu Assalamualaikum Wr Wb see you guys